Kasus COVID-19 di tanah air hingga kini belum melandai. Kasus corona Indonesia bahkan mengalami tren peningkatan pasca libur lebaran 2021. Usai lebaran yaitu pada 15 Mei, kasus positif corona bertambah 2.385. Setelah itu terjadi tren peningkatan yang sangat tinggi. Hari ini, kasus positif COVID-19 bertambah 6.594. Sejumlah wilayah bahkan terjadi ledakan kasus corona. Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah misalnya, kasus aktifnya terus meningkat. Pada 10 Mei, jumlah kasus aktif di Kudus tercatat 116 orang. Angkanya terus melambung. Hingga kemarin, kasus aktifnya mencapai 1.457. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut, puncak kenaikan kasus COVID-19 pasca libur lebaran dipredisi akan terjadi pada akhir Juni. Kepiris kita di setiap libur panjang sebelumnya, yaitu libur panjang Nataru, libur panjang Idul Fitri, dan libur panjang lainnya tahun lalu, biasanya kenaikan itu akan menyampai pucatnya sekitar 5 sampai 7 minggu. Jadi kemungkinan akan adanya kenaikan kasus, diperkirakan akan sampai pucatnya di akhir bulan ini. Tren peningkatan kasus COVID-19 mengakibatkan bertambahnya angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan, keterpakaian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 di 7 provinsi di atas 50%. Kalau kita ingin melihat terkait dengan persentase bor dari rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Indonesia, ada beberapa yang harus kita highlight, yaitu di sini terdapat 7 provinsi dengan angka keterpakaian tempat tidur di atas 50%, sedangkan yang lainnya sudah berada di bawah 50%. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia di Kibuliman memprediksi penambahan kasus positif di puncak akhir Juni mencapai 50 hingga 100 ribu kasus. Untuk itu pemerintah harus semakin memperkuat program vaksinasi, terutama pada kelompok berisiko agar bisa mengurangi ledakan kasus. Kita saat ini menghadapi puncak kesekian, puncak kesekian dan puncak ini bisa diprediksi terjadi di akhir Juni ini dengan angka kasus harian bisa 50 atau 100 ribu. Program vaksinasi harus diperkuat, terutama ditargetkan pada kelompok yang berisiko dalam ini lansia dan comorbid. Dan ini harus ditingkatkan sangat masif dalam 1-2 bulan ini untuk meminimalisir potensi ledakan kasus yang bisa membebani layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan kita yang relatif terbatas ini. Kasus COVID-19 belum melandai. Tanda penularan masih terjadi. Tren kenaikan kasus ini menjadi peringatan agar masyarakat semakin disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV Saudara Kementerian Kesehatan memprediksi puncak penularan COVID-19 di Indonesia terjadi pada Juni 2021, bulan ini. Hal ini mempertimbangkan kemungkinan kenaikan kasus corona yang belakangan mulai terlihat setelah libur lebaran. Bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini? Bagaimana pula kesiapan tenaga kesehatan, terutama dokter, menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang diprediksi mencapai puncaknya? Pada bulan ini, kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Risti. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bersana dia. Kita juga akan sampai Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Pak Zubairi Jurban. Selamat malam, Pak Zubairi. Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah, Pak. Saya ke Bu Nadia dulu ya, Pak. Kasus aktif corona sekarang ini mencapai 100 ribu, Bu. Apa yang diwaspadai pemerintah saat ini yang memprediksi Kemenkes juga menyatakan bulan Juni, bulan ini akan jadi puncaknya? Ya, kita tahu bahwa tren peningkatan kasus baru ini terus meningkat sejak awal Ramadan ya seiring dengan peningkatan pergerakan yang kita sudah pantau. Dan tentunya puncaknya adalah sebelum pelarangan mudik dan sesudah pelarangan mudik itu masih terjadi peningkatan baik itu arus mudik maupun arus balik. Nah, tentunya kita ketahui 2-3 minggu setelah puncak pergerakan atau mobilitas itu terjadi, maka kita siap-siap mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus ya setelahnya. Jadi memang prediksinya kalau kita melihat kemarin adalah pada saat libur terakhir di Selasa itu adalah merupakan kuas padaan kita ya untuk mengantisipasi pasca idul fikri dan terutama pada saat sebelum dan sesudah pelarangan mudik. Dan ini trennya kita bisa lihat, kasus yang tadinya sudah bisa kita turunkan sampai 3.000 kasus baru perharinya. Setelahan sejak April hingga sekarang trennya terus meningkat. Bahkan mulai dari 3.500 ke angka 4.000 kemudian ke 4.500 ke 5.000 dan minggu-minggu ini sudah pada angka 6.100 sampai dengan 6.200. Nah, ini tentunya kewaspadaan untuk kita. Di sisi lain juga tingkat keterisian tempat tidur baik untuk isolasi maupun untuk perawatan intensif ini terjadi peningkatan. Kalau kemarin hampir semua provinsi itu hanya 3 atau 4 yang bornya di bawah 50%. Sekarang sudah terlihat setidaknya ada 7 sampai dengan 8 provinsi yang terjadi peningkatan keterisian tempat tidur. Artinya bornya sudah mulai trennya meningkat menjadi lebih dari 50%. Oke, provinsi mana saja Bu yang jadi sorotan dan harus diwaspadai sekarang? Ya, kalau kita melihat jelas penyumbang penambahan kasus mingguan itu adalah pertamanya adalah Jawa Tengah, kemudian Jawa Berat, DKI Jakarta, Riau, dan Sumatera Utara. Setidaknya ini yang kita waspadai dan tentunya kita antisipasi kalau terjadi adanya peningkatan kasus yang meningkat secara signifikan. Oke, saya ke Pak Zubairi. Pak Zubairi, KMNKS memprediksi bulan ini akan menjadi puncaknya. bagaimana dengan kesiapan tenaga medis kita, Pak Zubairi? Ya, kita menyiapkan. Namun saya kira kita juga tidak perlu terlalu panik. Kita pernah mengalami hal yang berat sangat tahun lalu. Dan bahkan pada Januari, Februari itu pernah ada 14 kasus baru per hari. Dan pada waktu itu, katakanlah ada pasien di Depok. Dan itu sudah nyata, ternyata banyak. Mau masuk IGD COVID itu sukar masuk IGD-nya. Jadi kemudian waktu di IGD setelah nunggu 1-2 hari masuk IGD, terbukti positif, mau ke ruang rawat inap tidak bisa. Sehingga akhirnya perlu dirujik sebagian ke Jakarta. Nah, itu terjadi di banyak tempat, tidak hanya Jakarta, juga di Bandung, juga di Jogja, juga di tempat lain. Jadi, mengalami hal itu pada awal tahun ini, saya kira bisa menjadi pelajaran buat tim tenaga kerja kesehatan untuk lebih siap. Baik. Tapi Prof, kan sekarang kita juga sama-sama tahu bahwa ada banyak strain yang sudah masuk ke Indonesia yang diprediksi atau dikatakan strain-nya lebih kuat dibandingkan dengan apa yang terjadi di tahun lalu. Ini bagaimana tingkat antisipasinya atau pencegahannya? Apakah juga berbeda atau seperti apa? Ya, tentu kita harus menjadi lebih ketat. Namun, tolong juga ingat pelajaran dari beberapa negara lain. Kalau yang gagal, kan India, begitu banyak faktor yang memperburuk. Namun, yang berhasil, misalnya, tolong ingat Amerika itu mempunyai tujuh varian-varian ketujuh. Dan Amerika, Januari-Februari yang lalu pada posisi setahari ada 300 ribu pasien. Kemudian jumlah kasusnya lebih dari 34 juta. Nah, itu dengan luar biasa untuk melakukan vaksinasi dan upaya yang lain. Sekarang sudah sekitar 5 ribuan. Jadi, bisa turun drastis. Jadi, walaupun mempunyai tujuh varian virus. Singkiris juga hampir sama. Tapi, tentu bagaimana kemudian mengendalikan COVID-19 ini supaya kemudian tidak menyebar seperti kalau kita lihat kejadiannya seperti di India. Karena, bagaimanapun kita juga harus mempergencarkan untuk memasifkan tes, begitu. Dan juga bagaimana kemudian program vaksinasi ini bisa mencegah lonjakan kasus. Ini nanti akan kita bahas usai jadah di Sapa Indonesia malam. Terima kasih.